Saya memutuskan untuk luar dari Partai Gopal. Saya memilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Gopal. Pohon beringin, kata karya dan spektrum warna kuning. Di tahun 2018 ini, ketiga hal tersebut tak lagi identik dengan Partai Golkar saja. Tapi juga Partai Berkarya. Partai Besutan Anak Kelima Presiden Suharto ini resmi terdaftar dan lolos sebagai peserta pemilihan umum 2019. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto memimpin Partai Berkarya yang dibentuk dari dua partai gurem, yakni Partai Nasional Republik dan Partai Beringin Karya. Kadernya datang dari sejumlah parpol lain. Paling banyak datang dari Golkar. Di antaranya politisi senior Prio Budi Santoso yang sempat menjabat wakil ketua DPR. Jika itu Partai Sebesar Golkar, mestinya juga gagah dalam bersikap para polisi. Dan sekarang kan seperti partai yang dihilangkan dari diri, ya karena bersikap-sikap politik yang menunjukkan sebagai partai besar. Partai Sebesar Golkar jadi Pak Turut yang begitu ya. Kok bisa nyantok ke berkarya juga? Mereka berduin-duin yang gabung, ada ya dari Kedika, dari PAN, dari Toko PDB kan juga ada yang gabung. Itu kenapa ya? Maksudnya daya tariknya apa? Mereka yang bergabung itu juga otomatis bertarik? Termasuk kekhawatiran tentang situasi terakhir, tentang situasi terakhir. Termasuk mulai munculnya gerakan-gerakan kiri yang berdominasi, itu alasan mereka ya. Berkarya seakan menjadi partai konsolidasi trah cendana. Bagaimana tidak, selain Pak Harto sebagai ikon, Tommy juga merekrut keluarganya sendiri. Mulai dari menantu Tutut Suharto Muhammad Ali Reza sebagai ketua DPW berkarya DKI Jakarta. Kemudian Eno Sigit, putri dari Sigit Suharto yang menjadi korda Bapilu di Jogja dan Jawa Tengah. Dan yang terbaru sang kakak, Siti Hediya Tiharyadi alias Titi Suharto yang hengkang dari Golkar dan didapuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya. Saya adalah anak biologis daripada Bapak Masih Suharto. Saya tidak bisa bergambil ini untuk tidak menyuarakan cerita kepadamu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk keluar dari Partai Berkarya. Prinsip yang diajarkan oleh Pak Harto akan kita kembangkan di Partai Berkarya. Karena memang selama ini beberapa yang kita pemikiran dari al-maklum Bapak Presiden ke-2 Republik Indonesia ini, banyak yang hampir bisa dibilang tidak terlalu berjalan lah di Partai Golkar. Alhamdulillah, Bu Titi juga melambangkan bahwa keluarga akan membesarkan Partai Berkarya. Oh ya harus, kita cepat atau lambat beliau-beliau akan pasti gabung. Jadi selain saudara-saudara, anak cucu, Pak Harto, juga keluarga, kerabat, dan sebagainya, kita sesuaikan program-program Partai ini program yang identik dengan cita-cita Pak Harto di jamannya. Termasuk trilogi pembangunan yang zaman Pak Harto diwacanakan keamanan, terjamin, ekonomi bertumbuh, kemudian pemerataan pembangunan. Nostalgia romantisme Orde Baru yang menjadi dagangan utama Partai Berkarya bukan tanpa dasar. Menurut survei evaluasi 20 tahun reformasi versi Indobarometer, masyarakat menilai Suharto sebagai presiden yang paling berhasil mengemban jabatannya, disusul Soekarno dan Joko Widodo. Bukan hanya itu, 32 persen masyarakat Indonesia juga menganggap kondisi negeri di bawah rezim Orba lebih baik. Sayangnya, momentum tersebut belum dimaksimalkan Tomi CS untuk menyusupi benak masyarakat dengan keberadaan partai mereka. Saya menilai selama ini mas Tomi dan keluarga jendana itu seperti tidak terlalu serius untuk politik. Tidak kelihatan ihtiarnya atau usahanya untuk menggalang dukungan dari daerah. Tidak kelihatan usahanya untuk fight secara apa, secara habis-habisan, secara serius, secara logistik. Partai berkarya ini kalau di daerah itu menurut saya kelihatannya juga tidak sangat terasa dibandingkan dengan partai lain misalnya kayak Perindo. Sementara itu, dibalik sikap tenangnya Golkar sebagai anak ideologi Presiden Suharto mulai khawatir akan gelombang eksodus para kadernya. Bukan satu atau dua, tapi puluhan politisi senior Golkar telah hengkang dari partai itu dalam satu dekade terakhir. Cukup beresiko menurut saya karena sudah beberapa tokoh-tokoh yang cukup potensial itu sudah menyatakan mengundurkan diri dari posisi Golkar. Karena ini kan merusak, karena semua yang kayak Mbak Titi, Mbak Titi itu bawa kursi dalam politik. Nah kalau dia tiba-tiba keluar, kita jangan bilang, oh ini nggak ada masalah, siapa yang bilang? Dia aset dan dia itu masuk dengan membawa kursi, bukan dapatin pahan kursi ya. Namun kekhawatiran Golkar jadi tak beralasan jika gerak partai berkarya tetap senyap. Obrol romantisme Orde Baru pun tak akan mempan jika masyarakat saja tak tahu mereka ada. Kalau orang ingat Pak Harto, rupanya masih ingat ke Golkar atau orang ingat Golkar itu masih Pak Harto. Jadi bukan berkarya pada hari ini. Dan saya kira sebagai partai baru, jangankan asosiasi dengan Pak Harto. Orang tahu perkaryanya belum betul. Dalam pemirsa langsung kan ada yang membukusi, dia tidak akan dipilih. Terima kasih telah menonton!